Selamat pagi Sobat Eagle, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kejar toko hari ini, kita akan ke toko Hero Spot ya. Kita akan lihat-lihat tokonya, dan ngobrol-ngobrol bersama pemiliknya ya. Hero Spot ini ada di rangkas Bitung, Banten. Lumayan, halo dari Jakarta. Yuk, kita ikutin terus. Kita sudah sampai Hero Spot. Yuk, kita masuk. Om, mau tanya nih, toko Hero Spot ini mulai dari kapan, Om? Tahun 90. Asal mula saya dagang di Banten Selatan, Malingping. Sampai tahun 94, saya pindah ke rangkas di Mandala sana. Dari tahun 94 sampai tahun 2000. 2019. 2019 akhir, di situ saya. Pindah ke sini, 2020. Berarti sudah tiga kali pindah, Om ya? Tiga kali pindah. Tapi terus serang saya, abu sahaja nih. Begitu saya pindah aja nih, lebih oke. Hoki-nya ini, Om ya? Lebih. Waktu saya di sana, punya tempat cuma empat kali... Kali berapa ya? Kali 16. Kali 16. Kecil. Depannya saya kontrak 60 juta. Buat gudang. Ini dua ruku, Om ya? Iya. Ini dua ruku, kan? Iya. Banyak, Om. Barangnya juga. Wah. Tidak harus buang. Sepeda juga ada, loh. Ya harusnya sepeda, segala macam. Ada, ada, ada. Main online, Om? Ada. Online ada. Namanya juga Hero juga. Hero ada. Hero, om. Kita semualah ada online buka dua, tiga. Iya, harus buka, Om. Kalau nggak itu, Om. Sekarang. Ya, dagang sekarang mah kita harus bisa melihatlah bagaimana. Mengikuti perkembangan, Om. Mengikuti perkembangan. Jangan kita istilahnya pengen menang sendiri. Jangan. Yang satu kita deketin, pelanggan. Intinya. Kalau kita udah kecewain pelanggan, satu itu udah kesalahan besar. Ya. Ya, kita sekarang mah dagang, susah sih kalau menurut saya mah. Tidak bisa kita istilahnya pengen, wah ini, apalagi kan kalau udah ada saingan. Yang namanya kalau kita udah ada saingan, udah repot. Itu dagang udah nggak bakal sehat. Iya. Jual ini, sekian. Ini aku ngikutin. Akhirnya kita ngikutin. Sebenarnya dagang ya, kalau kita mau cuan. Janganlah mengikuti orang. Harusnya. Kalau kita mau untung. Kalau kita kebawa emosi sama dia, Nah, itu kita bodoh. Kita sendiri yang bodoh. Terpancing. Nah, iya. Banyak kan orang yang begitu. Kalau saya sih, kebanyakan sih. Kalau yang masih bisa untung, saya turutin. Kalau yang nggak. Itu kayak orang-orang ya kayak di online. Cuannya tipis itu. Iya. Kalau rakyat masih pake apa? Saya? Iya. Sekarangnya banyak pake egel dong. Iya dong, harus. Iya, harus. Iya, harus. Bagus tuh. Masarin sama siapa yang big badminton. Oh, iya. Coba tuh sih. Siapa namanya? Yang. 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 Itu sebenarnya orang kalau nggak badinnya begitu, jago tuh mainnya dong. Kalau jual egel. Jual egel ya terus terang ya. Dari tahun antara 83-84. Pertama keluar egel. Sudah lama dong, berarti ya. Lama? Kayaknya belum lahir ya. Iya, 84 belum lahir om. Masih di proses. Iya. Itu pada waktu dulu juga kan jual egel. Pada waktu itu masih Gloria. Dia. Kalau penjualan tuh harus pake kartu. Tidak boleh ada orang yang melebihi dari harga itu. Jamannya masih 13.800. 13.8. 15.000. Paling mahal. Paling mahal itu 15.000. Terus kalau di sini tuh jual produk apa aja sih om? Kalau saya jual ya egel, 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 egel. Intinya ya. Hanya itu aja saya. Di samping itu juga saya ada sedia juga sendal. Karena itu dari pertama saya dagang. Memang saya sendal sepatu tuan gitu ya. Sepatu-sepatu kulit kita kekumple. Untuk kategori spotnya tuh apa aja om? Di sini om. Spotnya ya jogging. Terutama si badminton ya. Karena itu paling laku ya nomor satu di mana-mana juga ya. Badminton paling oke lah. Dari raket. Semua perlengkapan badminton. Terus kira-kira produk egel di mata om itu seperti apa sih? Egel kalau di saya oke juga lah. Cuma enggak sebrand kayak... Kenapa om alasan kira-kira? Ya karena itu kalau yang namanya Linic dengan Power, brandnya itu kan di badmintonnya itu udah lama. Kalau egel baru-baru ini kan kira-kira 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 berapa lama untuk egel? Ya kita harus makan waktu lah. Kita nanti tunggu saatnya. Nah karena kalau kita nawarin barang itu enggak gampang. Bisa. Nanti juga ada istilahnya ketemu celahnya. Ada satu produksi yang bareng-bareng itu booming. Kalau satu itu udah booming, nah kesananya itu bisa booming semua. Itu namanya dagang kalau menurut saya. Kalau kita sekarang, kita iniin, itu belum tentu. Mau katanya dari egel bapak bilang kata ini bagus, mau ini katanya bagus. Tapi kan yang pembelinya ini kan mata orang. Belum tentu kan? Kayak raket. Raket enggak gampang. Penuh dengan perjuangan lah. Om, masukkan dong buat egel kira-kira apa? Kritik dan saran lah. Atau apa kira-kira? Kritik buat bagi saya. Kalau egel nih ya. Ya sebenarnya sih barang oke-oke aja. Kalau saya sih. Cuman buat saya ini yang kurang ini diskonnya. Mungkin akan dibantu lagi sama saya. Kalau diskon ini bisa lebih. Saya bisa masukin ke Lampung. Karena saya di Lampung banyak. Saya punya langganan. Terima kasih Om Sidi. Untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan toko aerospot semakin maju. Jaya. Tambah rame. Dan untuk egelnya sendiri. Semakin maju juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo. u uu間